Yo guys, welcome back to my channel ini adalah cewek e-sport, gue baru tahu dia adalah dari tim RRQ gue nggak tahu dia tiwa ambasadornya atau e-sportnya oke, kita coba reaction sekarang biar waktunya lama-lama karena ini klarifikasi Vivi itu benar-benar banyak teman-teman jadi oke, gue bakal reaction sekarang oh iya, sebelum itu silahkan klik tombol subscribe teman-teman karena subscribe itu balik lagi karena gratis kata Bang Atta ya, next kita langsung aja kita mulai 1, 2, 3, klik tombol subscribe teman-teman karena subscribe itu balik lagi karena gratis kata Bang Atta ya, next kita langsung aja kita mulai 1, 2, 3 oke, disini gue mau nunjukin ke kalian biar tidak lupa ini adalah gambar dari Vivi dan Dewangga ya Vivi tuh cakep juga ya gue lihat-lihat ini portrait-portraitnya banyak banget foto-fotonya nah banyak banget tuh Vivi, 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 Dewangga ya gila sih terus kalian pasti tau video ini dia ke-gap ada foto si Dewangga jalan sama cewek ya let's go kita mulai karena menyakiti perempuan itu berdosa jadi kacar gue cuma satu eh dia jalan sama cewek lain malahan apa pemakanannya, minumannya tetep udah sendiri oke, iya gak sih guys oh jadi menyakiti perempuan itu berdosa ya Dewangga hmmm iya aduh Dewangga, Dewangga nah ini dia Instagram Vivi disini klarifikasinya jelas banget di Vivi Novika mari kita setel ya guys ya Vivi Novika ini kalilah cakep banget sih di asli anjir coba mana boy yang gak tergoda aduh boy boy ya intinya cewek berduit yang gak berduit ya jangan harap lah bisa deketin dia ya karena cewek kayak gitu ya value nya harus lebih tinggi sih selamat ini gue nge-reaction dan gue teliti ya itulah wow, udah sampai sini aja ya oke, jadi klarifikasi pertama gue bakal bacain halo, halo everyone is this me Vivi terbilang waktu yang lama yang menghilang Juli kemarin haha yaps, I recovery myself dari kemarin banyak banget yang nungguin soal klarifikasi jujur gak mau banget begini tapi it should be I have done with my age aku disini gak mau di play victim kajak yang muda-uda dan aku selalu diajari orangtuaku jangan sampai ditindas laki-laki mantap kamu harus bela diriku jika aku benar mantap adanya story ini udah atas izin banyak orang yang memperdapat yang bersependapat singkat cerita sejak Juli kemarin aku emang down banget karena memang ada yang namanya perselingkuhan ya ya kukira hanya sebatas malam itu ternyata berkelanjutan ini bahkan dia menjadi menjalin dua hubungan sekaligus dan aku tahu dan yang sempat viral di tiktok foto itu aku udah berusaha ngutupin kalau dari beberapa dari kalian yang sadar dari cara bicara oh jangan-jangan foto yang kita setel barusan itu guys apapun makanannya minumannya tetap lu dah sendiri oke supaya everything fine sebenernya aku udah di tahap mau lu minum main LC ladies karaoke gue gak apa-apa ya gue gak apa-apa yang penting jujur jaga diri apalagi LDR aku udah gak kuat dan menurutku udah gak bisa dibela karena aku percaya dunia per netizenan ini ngeri emang ngeri banget sih per netizenan ini salah sedikit kena habis ya guys sampai-sampai ada yang kirim aku video tapi gak tahu harus dikaksi lihat apa gimana sampai sekarang aku pun sebenernya baik-baik aja bahkan gak ada tuh ganggu hubungan barunya WK-WK ketawa oke ketawa ya Vivi tetap masih ketawa tapi terlihat semua dihapusin duluan aku gak hapus semuanya kenapa? karena aku tipikal orang yang kalau move on aku harus rasain sakitnya dulu ikuti alurnya baru menghilang dari peradaban yang dewasa ini aduh abis baterai anjir aku harus berikutnya aku harus aku harus aku harus rasain sakitnya dulu ikuti alurnya baru menghilang dari peradaban ya dewasa-dewasa aja jujur pusing banget kalau sampai ada yang menyuduti aku yang salah aku gak mau aku gimana-gimana jujur berapa DM emang ada ya tapi aku mau ngetik gini bukan karena aku punya sosmed power tapi ini berlaku penting untuk diriku kedepannya yes kalian siapa yang salah harus berani klarifikasi ini sih yang penting aku sampai janji ke diriku setelah masuk bulan Agustus aku harus bahagia tanpa orang baru mantap itulah ya aku tipikal yang susah banget buat suka sama cowok dan gampang banget lupain seseorang kalau putusnya itu bukan berdasarkan dari kesalahanku karena aku berprinsip kalau mau mudahin suatu hubungan aku harus ninggalin kesan yang baik-baik sangat dewasa maaf ya teman-teman sepertinya aku harus begini aku berawal dari hubungan yang kalian indolakan aku juga memperakhir dengan hubungan yang kalian alaskan wow ini panjang banget ini apa nih ini suruh cewek apakah ini mantan ya pembunuhan mental manusia secara online mantap apa ini mantannya ini ada dua value ya ini entah suara temannya atau kedua ini suara mantannya eh mantannya maksudnya ini selingkuhannya dari si dewa enggak ya oke ini cerita lagi nih ini video bakal jadi kayak novel teman-teman jadi silahkan kalau mau dicepetin cepetin videonya di kali dua itu enggak masalah gue bakal bacain ya jadi biar kalian paham enggak harus pause video gue aku juga tipikal orang yang enggak pernah mau bersaing sama siapapun enggak mau ribet mungkin dia heran juga kok aku bisa-bisa aja biasa-biasa aja WKWK emang secuek itu aku sempet mikir ya dia lagi bosan gini nanti juga balik ke aku wajir bukan balikan maksudnya aku enggak biarin dia kesana-sini dulu karena pada dasarnya cowok itu kan harta tahta wanita tuh lah guys cowok tuh harta tahta ketika cowok udah punya harta dia lupa dengan wanita yang telah menemani ah kalau gue mah jangan sampai itu ya janganlah fix lah gue udah yakini diri gue sih aku pun enggak akan marah-marah dan gue enggak pernah dapet cewek kayak dia ini sebaik Vivi ini enggak akan hubu-bis apapun mungkin aku terlalu sabar sampai disalahgunakan ya mungkin diriku masih banyak kekurangannya sampai-sampai rasa bersyukur itu enggak ada hehehe aku juga enggak bilang aku benerkan 100% aku masih suka ngambeng enggak jelas pas lagi PMS aku membuatnya marah-marah tapi aku enggak pernah yang namanya aku mau buat cowokku susah ini cewek idaman banget sih nanti gue harus kaya terus gue deketin Vivi nih simpelnya kalah pertandingan aja aku yang nangis aduh aku cengeng banget guys dan juga aku masih banyak kekurangannya aku enggak se-perfect wanita di luar sana hi 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 aku berani diri buat ngomong ini kayak gini udah hal yang di luar nalanku juga sampai detik ini aku enggak derima kalau maaf sepertinya atau putus dengan baik-baik aku bakal kasih lihat padahal akunya udah baik-baik sampai tiba dimanas semua teman-teman klubnya kasih tau aku semuanya enggak akan ku sepil kalau kalau ini aku masih menghargai oke jadi teman-temannya dia tidak sepil karena nanti bakal menjadi permasalahan yang dimana bakal ribut sama Dewangga karena mereka juga enggak nyangka kenapa cewek ini yang baru kenal di malam ini dibelain mati-matian dan aku yang disalahkan peselingkuhannya tuh emang kejam ya bahkan aku dituduh yang ngebuat akun yang sempat viral itu setelah semuanya teman-teman dituduh ya Allah aku udah semaksimal mungkin menyelamatkan karir dan semua orangnya tuh sakit hati dan bener-bener merasa berdolimi aduh gimana nih karir Dewangga apakah akan hancur apakah sangat berdefekt guys wah parah banget sih Dewangga udah terkenal kok gue enggak boleh ngelihat satu sisi sebenarnya ini video apa nih aku kaget disini banyak yang bilang he is not interested at all bodohnya aku aku pas mau otw ke Semarang aku masih enggak tahu apa-apa aku tahunya disaat aku tiba disana tanggal 27 Juli yang di kepalaku cuma aku harus tiba disana sebelum jam 12 malam karena tanggal 28 dia ulang tahun gila ini cewek gila sih nyamperin cowoknya gila sih ini bener-bener langkah sih langkah tujuan aku kesana bukan cuma buat itu tapi aku pengen nyelesaian masalah apapun itu yang tiba-tiba enggak buat kita renggang udah renggang dari 22 Juli Juni dan itu secara tiba-tiba ide kau kenapa aku tipikal ya kalau emang ada masalah enggak apa-apa diselesaian di detik-detik itu juga tapi seenggaknya hari itu juga tau gak kayak gini ini sebenarnya ada dua tipikal sih mau cewek-cowok sebenarnya sama aja sih karena dia yang dialamin Vivi ini kebeneran cowok yang gue alamin saat posisi kayak Vivi itu cewek kalau udah melahir renggang orang harus coba-coba cek lah itu pasti ada peselingkuhan lah ya kenapa melahir renggang karena salah satu dari mereka itu udah dari bosan ya jadi ini ini kejadian Vivi hampir sama yang gue alamin tapi bedanya sih di orang berduit gue gak berduit itu aja sih temen-temen sekali lagi adanya video ini eh bukan aku gak mau jujur aja aku pertama kali bisa sebegitunya sama cowok dan aku heran makanya sedikit mengoperasikan aduh jilai-jilai oke jadi disini Vivi lagi nangis temen-temen kita bisa baca baca julie ngeri banget dan alhamdulillah aku bisa lewati fase ini aku masih gak nyangka sampai detik ini aku masih dikelilingi orang-orang baik mau di temenku ataupun temen dia yang tau permasalahan ini kecuali kalau dia play victim aku percaya Allah mana tahu segalanya percaya atau enggak setelah aku mencoba doa orang yang terzolimi ini bener-bener terbukti banget dan setiap harinya ada aja nunjukin sesuatu atau ada aja kejadian hal-hal yang diluar penglihatanku wow disini Vivi nangis ya aduh dan ini ini cowoknya ini dewangga ya temen-temen kayaknya sepertinya ya bisa jadi dewangga atau bisa jadi temennya yang ceritain tentang dewangga tapi ini cowok loh ini dewangga lapis lah ya next disini tanggal 9 bulan 7 oh ini gue gak mau bacain udah deh gue bacain deh ini tapi videonya bakal panjang banget kalau gue bacain ya jadi siap-siap lo orang bakal ngeliatin video ini panjang banget ya jadi disini gak usah lah usah gue bacain karena ini video panjang banget dan kalau kalian baca ini bikin baper banget ini kalian bisa pause kalian baca sendiri ini bikin baper banget kira ini cewek bener-bener langkah banget ini gue gak sanggup mau bacain ini kayak bener-bener novel tapi ini menyentuh hanti banget sih gue kalau jadi dewangga gue bakal seneng banget sih punya cewek kayak Vivi ini ini panjang banget guys gue nyerah kalau suruh baca ini ini gue bacainin aja lah dikit next aku mau sedikit ngasih quotes test dari video tiktokku yang ini yang pemberjuangkan semua di awal buat bisa dapetin kalian apalagi berawal dari sekedar mengidolakan oh oh jadi yang mengidolakan tadi gue agak lupa deh si Vivi yang mengidolakan dewangga atau dewangga yang mengidolakan Vivi akhirnya mereka jadian kayaknya sih dewangga yang mengidolakan Vivi sih terus akhirnya pacaran gitu mau kalian secantik apapun mau kalian sehebat sementiri apapun mau kalian setia apapun mau kalian setulus apapun mau kalian se-effort apapun gak menjamin orang itu akan stay kalau orang itu gak ada rasa bersyukur oh bener tuh bener mungkin di video tiktok ini gue gak bisa ngeklik aku gak pernah mau berharap sama manusia aku bener-bener realitis orangnya tapi karena aku sempet diakini aku letaki semua harapanku kemasnya aduh apa nih oh ini ini luka sih ini ini kenapa nih melukai nih biar gak salah paham ini Vivi melukai dirinya sendiri bukan juga orang lain wih oke kenapa Vivi melukai oh maaf wewewe ini privasi sebenarnya tapi ya aku ada sakit bawaan jadi itu mimisan karena sakitku ini aku gak mau orang tahu apa karena aku mau selalu menghibur kalian sebisa aku aku melukai hal-hal baik ke depannya insyaallah kalau yang lebam di bawah aku emang gitu kalau kena mental salah eh selalu salahin diriku sendiri mau konteks apapun pas masih pro player oh dia pro player temen-temen aja aku selalu ngeblem diri sendiri sebelum ngeblem ke tim WKWK aku sebelum ngambil keputusan aku pasti nyalahin diriku sendiri dulu kayak bertanya-tanya kenapa dan kenapa jadi ya aku berprinsip ketika ada masalah aku selesain diriku dulu sampai aku udah istighfar aku mikirin saat aku salah dimana ya kalau gak ada yang berarti bukan diriku berarti bukan ya oke ini suasananya mulai memanas dengan penggantian Dewangga makan nasi padang oke Dewangga makan nasi padang oke aku sempet gak gak terima pas ini dikira aku dan ternyata juga banyak yang ngira aku diem-diem di Semarang dari kemarin sekali lagi aku gak disana sama sekali ini video yang dikirimkan dari salah satu dari kalian gak perlu aku sepilih kayaknya aku percaya setiap perbuatan pasti ada hikmahnya untuk banyak bahagia selalu gak bakal kurebut bahkan kalau kamu tahu terakhir kali aku bilang ke mas ya go for hair jangan nyakiti siapa-siapa lagi dan cukup stop di aku oke ini Dewangga berarti ada sama ceweknya ya gitu lah orang terkenal mata-mata-mata-nya sangat banyak jadi mbaknya sebenarnya gak usah susah suruh dia hapus semuanya tentang aku sebenarnya hii-hii-hii gak bakal ganggu pokoknya bahagia selalu apakah kalian disini melihat sosok cewek tersebut tapi hubungan kayak gini sih biasanya sih gak akan bertanam masih si Dewangga kalau udah nyelingkuhin seseorang sekali selingkuh dia bakal tetap selingkuh ibu ide oh ini ceweknya ya eh masa ibu-ibu anjir gak mungkin lah ibu-ibunya kayaknya udah cukup aku terlalu banyak kegiatan akhir-akhir ini dari pembelajaran disini terlepas dari semua ini aku udah ikhlas hati-hati buat oknum lain yang mau play victim aku masih menjaga banyak dan gak bakal aku tunjukin karena sampai detik ini kalau ditanya sayang aku sayang tapi cintaku yang udah hilang aku juga gak segan-segan diselesai secara jalur hukum aku gak pernah yang namanya munafik kalau aku salah ya aku salah mengakui aku salah dari memperbaiki aku gak secara sedis itu apalagi lari dari kesalahan dan gak ngujawab bukan aku banget ibu angka lu lu mudu banget sih oke ini gue gara-gara ngeliat krelesi TV jadi ya otomatis kalau yang gue liat disini dari tadi dan gue baca gue simak semua video-video dia Vivi orangnya gila sih kre banget dia kre banget mantep lah teruntuk kamu terima kasih sempat menyembuhkan muka yang dulu dan terima kasih sudah meninggalkan muka yang lebih dalam aduh aduh kalau kamu baca ingat satu hal aku gak akan pernah benci kamu tenang aja sampai kapan aku udah maafin semuanya aku masih menghargai kamu dan mentingin semuanya aku juga menjaga itu baik-baik kamu baik-baik sana ingat chat aku terakhir kali sebelum tiba-tiba kamu block aku janji sama aku harus bahagia oke aduh aduh cewek kayak gini teruntuk semuanya terutama teman-teman yang bersangkutan maaf aku gagal jadi teman-teman temanmu baik-baik maaf aku gak sempurna masih sering ngelakui kesalahan dan maaf kita sangat mengecewakan ya bisa kulakukan sekarang akan selalu ku kirim namanya ke Allah aku dijaga dengan baik dimanapun dia berada bagaimana juga aku tetap bersyukur dia udah pernah hadir dalam hidupku bukan setiap orang yang hadir dalam hidupku kita cuma punya dua peran menetapkan atau sekedar mengajarkan benar bukan panas suasananya ya baca beginian bandung blok tus butuh siap salah satunya liwani jangan pernah menjadi wanita yang lemah tetap kuat membandang selalu menjadi p p pisis fans p s i s persip ini apa sih persija apa sih guys apa ini guys wak 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 bercanda aku guys gak lama lagi aku di demo persija oh persija ya padahal aku Jakarta tapi boleh sih jersey aduh gila aneh gila selu dewanga orang secantik dia wah banget lah pokoknya ini apa lagi nih astaga tetap melangkah dan jalan aktivitas seperti biasa semoga diberi keberkahan di hidup pipi kayaknya emang aku ditakdiri belum waktunya punya cowok harus bekerja dan nabung dan memperkaya diri ya Allah masih ada tanggungan lebih banyak pol yang bersyukur itulah kenapa penting banget aku selalu ingin ke kalian dari dulu sejak aku masih live juga ini ketinggalan ini ketinggalan dong ini ketinggalan dong bang kek suaranya jadi semoga masuk sih karena gue ngomongnya udah kuat ya harus jadi cewek mandiri apapun bisa sendiri berpendidikan berpreneur mau kita udah nikah sekalipun yang namanya rumah tangga gak semuanya berjalan mulus kita harus siap sama apapun yang terjadi contohnya begini gak boleh sampai kita bergantung hidup sama cowok kalau udah suami ya boleh aja tapi jangan sepenuhnya mantap itulah ya guys kan banyak tuh akunir tiktok cewek-cewek pada bangla dapet transferan dari ayah coba mau bilang aja hati-hati uang bisa ngebuat cowok lupa segalanya bahkan kalau kalian kerjaannya cuma rebahan gak menutup kemungkinan kalian gak ditindah siap bener tuh tapi kalau gue enggak lah gue jangan lah kalau misalnya gue yang menghasilkan aja dah ya tapi jangan terlalu mandiri juga kebanyakan cowok juga bisa minder harus bisa cari yang bisa saling menyesuaikan dan melengkapi dan itulah cewek itu selalu mencari hal yang standar ya kalau dia kaya ya cowoknya harus kaya juga itulah ya guys itulah kalau kalian pengen dapet cewek cantik ya seperti itu selalu bersyukur dan gak nyangka sampai detik ini selalu dikelilingi sama orang-orang baik kalau banyak yang support maaf banget udah buat cerita di hari ini bener-bener gak mau sebenarnya tapi karena ada satu hal yang udah bener-bener keterlaluan dan gak perlu tahu oke jadi mungkin dia udah emosi banget akhirnya dia curhat ke sosial media asli aku cuek betul di persosmetan ini dan aku gak bisa lindungi dan memutar balikan fakta lagi tapi yang terpenting mau aku cerita ke keluarga sahabat ataupun gak pernah membenarkan diriku seperti yang aku bilang sebelumnya aku pasti cerita dengan perspektif sudut pandang kedua masalah karena aku kalau ada masalah ini pasti ada sebab jujur aku suka banget ngomel-ngomel ngambek moodnya tapi sisi lain aku selalu bertindak dewasa kelihatan sih dia suka ngomel-ngomel ini chatnya panjang banget gila nih klarifikasi gak selesai-selesai ya ampun nyerah dah gue kalau udah bosen bilang ya kita cari jalan keluar bareng-bareng tapi ini sih satu hal yang gue suka dia tipe kali orang udah dewasa banget ya dia dan setia lagi uh gila sih cewek kayak gini iya sih jalan keluarnya bener-bener angkat kaki jangan keluar zona astavirlang tapi setelah dibandingkan sama temen-temenku yang pengalamannya udah jauh ya hasilnya begitu mau gimana pun kalau udah bermain hal-hal seperti itu aku udah tiga kali maafin dan aku rasa masalah yang sama juga seperti viral waktu itu dan kali kalian tau juga kalau aku udah lupa dan sampai terjadi lagi kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi pusing pol waduh ada ya cewek sekuat baja kayak gini gue aja udah diselingkuhin susah boy maafin ya harus gimana caranya orang itu bisa buat gue percaya lagi itu sih eh ternyata endingnya ya nah udahlah emang cowok-cewek itu sama aja guys ternyata ini posisinya terbalik sih kalau Vivi ya dia cowok kalau gue cewek ini panas amat sih guys kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi oh ini makasih ya semuanya aku baca satu-satu sebenarnya aku gak butuh di bela sampai kayak gini tapi aku bersyukur kalian bersyukur orang-orang baik aku cuma gak mau hargai diriku aduh sedikit gue tes buat kalian dari mamaku mamaku orang yang paling hebat menurut aku ini apalagi ini oh ini mungkin aduh mamanya kasih support ini banyak banget gue udah capek bacanya guys kalian baca sendiri intinya mamanya kasih support aduh akun persijal kenapa lagi semangat biar semangat mau kirim baju persip dong semacam tikungan tajam kah nih aduh santai kita semua buruk di cerita orang lain aduh ini Vivi kamu banyak banget ceritanya tapi dia tetep semangat lo lo cewek cantik ya dan setia banget dah aduh gue udah penggil baca cerita lo oh ini mamanya mamanya buat SG guys mamanya kamu sudah di jalan yang benar biar dunia yang memberi tahu masih ada orang-orang yang baik di dekat kamu mau jangan pernah takut berbuat baik di kalam masih ada wah mamanya main sosmed juga ya yang jahat ingat karma itu pasti ada cuma cepat atau lambat sama menerimanya namanya orang pasti sil menghadapkan yang terbaik buat kamu jadilah anak yang takut takut Tuhan jangan peduli karena orang yang hanya ingin mamanya makasih banyak mama mantap mamanya pemain sosmed mamah gue aja gak sampai kayak gitu bedalah ya kalau orang kaya itu seperti itu teman-teman seperti itu mamah-mamah udah jadi gaul sabar ya adekku Tuhan oh ini adeknya kan gak pernah tidur di dunia masalahnya yang harus klarifikasi dan harus bisa membedakan mana curhatan marahan klarifikasi akibat dirugikan kamu di jalan yang benar dan jangan tahu aku salah repos karena muka saya ke kek laki aduh kayak gini kek laki yang kek laki kayak gimana mukanya makasih pegel banget guys gue udah baca ini dan ini foto-fotonya cantik semua kok bisa lah di diselingkuhin ya ini yang salah sih ya itulah si Onoh si Onoh Dewangga dan kita coba cari aduh Dewangga installnya Dewangga guys dan gue coba tadi cari akun tiktok dari bukan akun tiktok si instagram Dewangga Dewangga gak memberikan klarifikasi yang dimana berarti vivi ini sangat benar sekali aduh cewes hati vivi aja diselingkuhin dan setia lagi manis setia udah kurang lengkap apa coba dari 15 cowok dan si vivi milih Dewangga tapi Dewangga orangnya terkenal juga sih ya wajar sih artinya lo kalau pengen dapetin cewek kayak vivi lo harus kaya sih karena cewek selalu halnya yang gue pelajari selama nge-reaction ya udah beberapa video ini ya cewek suka kalau cewek itu kaya ya dia suka nyari di atasnya sih jarang gue nemu cewek mungkin ada sekitar 10% kok kita jadi membahas itu ya intinya sih balik lagi kita bakal bahas Dewangga ya Dewangga sangat no good serah tidak baik lah ngasih video video chat 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 tadi itu kalian bisa pause kalian baca aja gue udah pegel banget ini curhatan dari vivi sekalian curhatan ternyata sekalian klarifikasi dicampur jadi satu rahang gue udah pegel gue bacain buat kalian aduh intinya sih Dewangga yang tidak bersyukur ya gue salut sama vivi cewek cakep dia dia ngerela-relain buat Dewangga mantap oke mungkin videonya cuk sampai sini aja guys ini udah kepanjangan banget sorry guys panjang banget karena ya emang klarifikasinya sangat panjang mungkin kalau ada step-step video yang gue cepat gak gue omongin mungkin kalian bisa pause kalian baca sendiri apalagi secara fitur youtube bisa di zoom nanti ya oke ini pegel banget guys sumpah ini pegel banget baca kayak gini tapi gue tetep salut lah sama vivi lah dia ceweknya setia udah kayak setia baik dan ya gila lah dan di video tadi yang ada chat-chat juga si vivi kayak ngasih share-share video kalau bahwa kalau ada masalah jangan pernah cerita ke orang lain ya itu bener banget itu kalau itu vivi yang di awal tadi dia udah mulai ngerasa selingkuh gue juga sama sih kayak vivi jadi kalau yang dia alamin vivi itu pernah gue alamin cuma versi terbalik aja ya karena gue cowok ya gue kalau udah mulai suka ya kelihatan loh guys ketika ada orang yang udah mulai chatnya udah beda terus no respon terus balesnya lama terus kita tau dia lagi ngapain ya dia mulai selingkuh sih bukannya bikin over treating tapi emang yang setelah gue alamin ya seperti itu ternyata bukan gue ya gue aja gitu ngalamin ternyata ini salah satunya ada sama dengan vivi jadi buat kalian yang pacaran yang mulai ada sedikit perbedaan coba tuh cari tau kemungkinan cowok kalian atau cewek kalian itu selingkuh guys oke video ini coba-coba disini aja thank you buat kalian yang nonton video ini and see you again sampai ketemu di next video and see you goodbye bye Sub indo by broth3rmax